Biro Andalan Penerjemah Biro Andalan Penerjemah di tahun 2012 Kemudian Dari, kan Mereka tahu cuma beberapa bahasa kan Pertama itu Arab sama Inggris Kebetulan, mereka itu di universitas Yang sama Kemudian setelah beberapa lama Mereka buka Kesempatan untuk yang bisa Bahasa-bahasa asing lain gitu kan Akhirnya mulai berkembang tuh, mulai berkembang Mulai berkembang dan hingga sampai sekarang Bahasa apa saja tuh yang akhirnya Bahasa, ada kita tuh Ada bahasa pertama Inggris Arab Ada bahasa itu juga Korea Jepang, Mandarin Rusia, Spanyol Vietnam, Thailand Wow, banyak sekali ya Hampir seluruh bahasa Kalau Fani sendiri, apa nih background pendidikannya? English Lalu sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang penerjemah Gimana ceritanya? Gimana ya? Berawal dari Pertamanya suka sih, karena suka Terjadi kan belajar terus-belajar terus kan Suka, terus pengen mencoba Kebetulan kakak, mau ikut gabung gak nih? Mau ikut gabung gak kan kamu kebetulan kuliahnya Di situ kan? Terus kata kakak, yaudah deh Aku coba aja Lalu pengalaman pertamanya seperti apa? Pengalaman pertama Awalnya sih takut ya Takut sih kata kakak Kalau mau jadi penerjemah itu Kamu harus berani Mampu dan berani Oh yaudah Aku coba Pertama tuh nansitin satu lembar dulu Ke lembar gitu Terus kata kakak Oh yaudah Kamu bisa Tapi kamu bisa langsung ngomong gak? Akhirnya aku Coba dong Pas itu ada klien dari Mana ya? Malaysia atau dari Pokoknya dari situ tuh Ya Akhirnya aku Langsung ngomong Meskipun awalnya terbatas-batas gitu kan Tapi kata Udah gak apa Lagi-lagi Sampai akhirnya lulus juga ya Jadi memang modalnya harus berani Dan mungkin sedikit nekat kali ya Iya Betul Nah ini kalau berbicara mengenai bahasa Ini ternyata ada bahasa Yang memiliki tingkat kesulitan tinggi Dan juga ada yang muda Bahasa terselit itu ada Yang pertama adalah bahasa Mandarin Karena bahasa ini memiliki 80 ribu karakter Dan untuk bisa menguasainya itu Setidaknya harus tahu 3000 sampai 3500 kata Untuk dapat melakukan percakapan dengan orang lain Lalu bahasa terselit yang kedua itu adalah bahasa Jepang Karena dalam bahasa Jepang dikenal tiga sistem penulisan Yaitu ada katakana, hiragana, dan kanji Ketiganya memiliki cara penulisan yang berbeda Dan bahasa terselit yang ketiga yaitu bahasa Yunani Karena bahasa ini juga merupakan salah satu bahasa terkuno di dunia Serta memiliki alfabetnya sendiri Yang terdiri dari 24 huruf kuno Yang sudah digunakan sejak abad ke-9 sebelum masehi Kalau menurut Fani sendiri apa nih? Bahasa yang tersulit menurut Fani? Mandarin memang Mandarin? Tapi sudah mencoba untuk mempelajarinya? Mencoba, sudah mencoba mulai Cuma sulit juga itu kan kita harus belajar tulisannya kan Kadang suka bingung ini apa ya Tapi bahasanya ini tulisannya apa Susah kalau Mandarin memang Jadi masih dalam proses lah ya Dan selanjutnya apa lagi nih? Bahasa yang sedang dipelajari oleh Fani? Sejauh ini sih pasti Inggris Mandarin, Korea Baru itu sih Tapi pengen mencobanya mencoba Perancis Oke dan jadi intinya tetap harus terus belajar bahasa ya Biar jadinya kliennya juga semakin banyak Itu kuncinya Kan juga bahasa juga kunci penting untuk menguasai dunia kan Oke siap kalau begitu Jadi jangan pernah malas ya untuk belajar bahasa Terima kasih Fani telah berbagi pengalamannya Dan pemirsa jangan lupa Anda bisa menyaksikan Beranda Di channel 60UHF Atau bisa menontonnya kembali di akun Youtube kami Yaitu Beranda JoposTV Saya Rizka Andalina Undur Diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton